selamat datang di channel berita harian persija channel yang akan membahas berita persija terkini jika kalian suka dengan channel ini jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe Tony Sucipto untuk pemain muda persija, jangan minder dengan senior back persija Jakarta, Tony Sucipto, antusias dengan banyaknya pemain muda yang menembus squad senior musim ini dia berharap, para pemain muda tak minder atau canggung dengan pemain senior tim macan kemayoran persija Jakarta menjadi klub yang paling konsisten dalam pengembangan usia muda pada Piala Menpora 2021, persija tercatat mendaftarkan 10 pemain muda untuk unjuk kemampuan di turnamen pramusim tersebut sejumlah pemain muda yang mampu menembus squad utama dan bermain baik diantaranya adalah Taufik Hidayat, Alfrianto Niko, dan Braif Fatari Tony Sucipto optis mitis akan masa depan persija dengan banyaknya pemain muda persija akan menerima hasil positif jika pemain muda dapat meningkatkan kemampuannya, kata Tony Sucipto demi untuk bisa terus berkembang, Tony Sucipto berharap para pemain muda persija tak minder atau canggung dengan senior Tony Sucipto membagi pengalamannya ketika menjadi pemain muda di Timnas Indonesia Asuhan Alfred Riedel pada Piala AFF 2010 Sebagai pemain muda saat itu, saya menghormati pemain senior, akan tetapi di sisi lain tidak merasa minder, kenang Tony Sucipto Hal itulah yang ingin saya sampaikan kepada pemain muda persija Jakarta sekarang Jangan minder sama pemain senior yang masih mau bekerja keras untuk tim, tegas Tony Sucipto Curi perhatian Para pemain muda persija Jakarta harus mampu mencuri perhatian pelatih Angelo Alessio Seperti diketahui, Angelo Alessio masih minim pengetahuan mengenai pemain-pemain di persija Sesi latihan menjadi momentum yang tepat buat para pemain muda persija unjuk gigi Pelatih Angelo Alessio diakini bakal bersikap objektif dalam mengukur kemampuan pemain di lapangan Para pemain muda persija masih punya waktu untuk mencuri perhatian pelatih Angelo Alessio Persija belum lagi berlatih karena DKI Jakarta masih memperlakukan PPKM darurat Sampai tanggal 2 Agustus tahun 2021 Sampai tanggal 2 Agustus tahun 2021